Jadi mencari duitnya itu adalah mengerjakan proyek-proyek tadi dari freelance. Sebenarnya 2014 kita mulai agak nambah dikit, jadi sekitar 15. 2015 ini kita udah mulai banyak banget, jadi sekitar 20 sampai 30 itu di 2015. Terus kita juga bikin setup satu lagi company yang berbeda untuk product startup yang lain namanya Infury.com, sekarang temannya di dukung pasifik sampai sekarang. Kalau yang gak tau gunung pasifik itu di seberangnya UIN. Ini kita sewa sekitar 70 meter, kalau gitu sininya sekitar C3, sekitar 6. Kalau yang SKSV tadi udah sekitar 20 sampai 30. Kemudian di 2016 kita masih tetap di kantor yang sama. Kemudian di 2017 kita coba gesa sedikit visinya, jadi kalau tadinya kita banyakan freelance, banyak proyek. Tadi kita belum ngerjain startup, cuma lebih banyak kita ngerjain produk-produk kita sendiri karena kemudian kita percaya sih wah, bahwa ini kita egois banget sih, kita engineer, kita masih bisa bikin produk yang bagus. Nah terus ternyata 2017, kita masih belum bisa juga bikin produk, yang mungkin masalahnya ini ya, engineer ya. Karena kita bisa bikin, ketika kita gak berhasil bikin satu hal, tahun depannya kita bikin lagi yang lain. Ini yang karena kita emang teknis banget, jadi kita emang engineer, jadi jatuh bikin terus. bukan yang ngembangin bisnis sama lain bikin terus. Tapi di 2017 ini, kita coba ubah mindsetnya, jadi kalau SkyC tadi yang kita cuma sampingan, proyek-proyek kita cuma sampingan, produk-produk itu yang kita utamain. Di 2017 kita coba ubah mindset bahwa, bisnisnya kita ini adalah, ya SkyC ini sebenarnya bisnisnya. Jadi bukan yang itu jadi sampingannya, tapi malah itu yang jadi, ini adalah yang harus kita kembangin, yang harus kita scale up. lucunya itu, kita optimnya masih belum terlalu banyak, tapi kita optimis begitu bahwa, kita, cara kita scale up adalah, kita nge-bantuin startup-startup lain untuk scale up. Ini lucu juga sih. Kalau kita sebenarnya belum ada pengalaman sih, cuman ya, itu cara kita scale up dengan cara nge-bantuin startup-lain untuk scale up. Jadi yang kita produknya kita adalah, MVP, kalau saya belum tau MVP itu kayak minimum viable product, jadi, kalau misalnya mau bikin, contohnya mau bikin sepeda motor, kita bukan bikin rodanya dulu, cuman kita bikin skateboard yang dulu, itu udah bisa jalan, skateboard udah bisa jalan, bikin sepedanya dulu, itu sepedanya udah bisa jalan, jadi gak perlu langsung bikin, apa, rodanya dulu, roda kan gak bisa dipakai ya, kalau itu bikin stangnya dulu kan gak bisa dipakai, nah ini bikinnya MVP dulu, terus kemudian mau bikin, blog mobile ads, kemudian ada need extended team, jadi kalau, kalau pakai dia udah datingnya, terus butuh tambahan orang, pakai dari sini, terus ada yang butuh, launch new feature, dalam waktu cepat, kita bisa bantu juga, terus kemudian, statistik yang, di 2017 kemarin, yang kita bantu itu, ini ada 33 startup, jadi kalau, kalau teman-teman mungkin pernah bikin satu startup, itu kayaknya susah banget, cuma satu, dua, itu susah banget, ini kita tahun kemarin, dengan main setual,